Halo guys, selamat datang kembali di channel DJB Sekarang saya unboxing Nokia 105 Generasi yang keempat Langsung saja kita cek untuk bagian luar dusnya Gana sitam Di sini tulisannya dual sim Sangat simpel sekali boxnya Ini salah satu handphone di masa kejayaannya Hampir semua orang pakai Fungsional sesuai dengan Peruntukannya yaitu untuk telepon Menerima SMS Dan ada beberapa aplikasi Nanti bakal kita cek Di sini dibuat di Vietnam Importirnya PT Raja Jadi masih import ini Bukan TKDN Di sini up to 14,4 hours Atau sampai 18 hari Ada LED torch Layarnya 1,7 inch Sangat kecil sekali Namun di jamannya Layar sekedar ini pun Sudah sangat bahagia Apalagi yang berwarna Di sini storage-nya sampai 2000 kontek Ada micro USB konektor FM radio Ada headset Dan free game Wow Kita lihat langsung Apa saja di dalamnya Dan kita coba tes game-nya ini Kita coba buka Ya Kita buka dulu Sekilnya di bagian Mana ini bagiannya Sepertinya di sini Biar langsung kebuka Tanpa merusak plastiknya Coba Ini dia Di sini masih ada plastiknya Di sini masih ada plastiknya lagi Oke Ya sudah terbuka Sangat simpul sekali Kita coba tes Untuk beratnya 53 gram Hampir 54 gram Lanjut di bagian dalamnya Ini dia kartu garansi Ini dia kartu garansinya Garansinya ini ada di Roxy Oke Yang terdekat di Jakarta Pusatnya Di sini ada panduan si Ringkas Pastinya teman-teman Sudah terbiasa yang pakai ini Ataupun teman-teman Memang harus mempelajarinya Bisa baca dulu Cara memasukkan sim card Mungkin memasukkan sim card Menyalakannya Penisian dayanya Tombol dan komponen Cara membuka casingnya Semuanya ada di panduan ini Jadi bisa dibaca dulu Lanjut baterainya Oke Ini baterainya Baterai legendaris juga Tipe BL5CB 800 mAh Kita coba tes Untuk beratnya Tama baterai 74 gram 4,2 Di sini Chargernya Masih menyatu Tipenya Jadi tidak harus lepas Antara adapter dan kabel Nokia Tipenya 0,1 Ampere Oh sorry Outputnya DC 5V 550 mAh Jadi ya Sangat kecil kali Bisa memakai charger Yang lain Yang Hampir lebih besar Nanti bakal coba Apakah lebih cepat Chargingnya Tapi tidak sesuai Dengan ekspektasinya Di sini Oh headset required Berarti harus Membeli headset Tambahan Oke Kita coba Nyalakan Dari desain Bodinya Simpel Terputir Terputir Plastik Tidak ada Lapisan Screen guard Tombolnya Terputir Bahan Karet Tidak ada Kamera Jadi Sangat Simpel Sekali Untuk Membuka Di bagian bawahnya Sini Sini Buka Wah Harus Memakai Kuku Ini dia Bagian Dalamnya Ada Sim card Jadi dual Sim Kalau pergolong Teman-teman Memakai Dua Sim Sini Konektor Untuk Masukkan Baterainya Cepat Pasangkan Masukkan Kedalamnya Oh Di atasnya Terlupa Ada Di flash Ada FM radio Dan ada port micro USB Jadi sudah Lebih kekinian Apalagi Dengan adanya Flash Port yang standar 3,5 mm Dan USB Micro USB Ini sudah Kisah Nyalakan Luku Nokia Dengan Bunyi Kiri khas Nokia Oke Sambil kita Tunggu Disini Ada Bilang language Ada Indonesia Kita select Tombol Tengah Penaturan Jam Tanggal Kita Oke Kan Dulu Wah Sudah Lama Tidak Terbiasanya Tombol Ini Dengan Layar Yang Kecil Ini Cukup Terlihat Enak Sekali Jadi Kembali Ke Masa-masa Handphone Yang Sangat Mudah Dipegang Masuk Kesaku Dan Sesuai Dengan Peruntukannya Ada Alarm Ada Pengaturan Waktu Lagi Tukar Alarm Pilihannya Kembali Ke Jadian Menu Shortcut Kunci Tombol Pengaturan Lampu Aktif Kita Pilihkan Lampu Lampunya Aktif Matikan Oke Ada radio Harus Ke Headset Kita Coba Headset Bisa Pake Headset Yang Biasa Ini Dia Headset Jack 3,5 Millimeter Jadi Bisa Memakai Headset Yang Sennheiser Ataupun Yang Bose Yang Harganya 3 Juta Masalah Yang Masih Maka Jack Bisa Langsung Dikonekan Radio FM Aktif Cari Semua Saluran Tersedia Oke Kita Cari Saluran Tersedia Disini Sedang Mencari Disini Ada Earpiece Logo Nokia Ada Backlight Apakah Ada Backlight Di malam hari Masih Terlalu Jelas Backlight Untuk Suaranya Kita Coba Tes Lumayan Suaranya Yang Dihasilkan Dari Radio Kita Klik Berhenti Oke Radio Dia Aktif Cabut Dulu Lanjut Kita Ke Snack Scentsia Wah Game Baru Ini dia Review game Snack Scentsia Menyuk Masa-masa Permainan game Snake Di handphone Nokia 3310 Dan yang Nokia lain Di jamannya Ini Salah game Yang hibur Bisa mengisi Waktu Oh Tidak Terbatas Jadi Tidak Masalah Jika Menabrak Oke Kita Lanjut Kalkulator Karena Ada Tombol Bisa Langsung Tekan Tombolnya Tombol Kiri Apa Ini Tombol Kiri Pilihan Pilih Pilihan Oke Lanjut Ke menu Utama Ini Dia Log Panggilan Ada Konteknya Ada Jam Tadi Pengantaran Waktu Tanggal Kita Lanjut Ke Radio Tadi Sudah Pesan Bisa Tulis Pesan Seperti Ini Pilihannya Ada Kamus Kulitor Masuk Konsep Sangat Standar Lampu Tadi Sudah Kalender Kalendernya Oh Sorry Tadi Fokus Kalender Kalender Tadi Sudah Juga Ice Strike Jadi Game Ada 1 2 3 4 5 6 Jadi Ada Game Yang Hibur 6 Game Bisa Bermain Berjam Jam Main 5 Uji Coba Gratis Game Baru Kita Coba Game Ini Ice Strike Kita Lihat Seberapa Susahnya Game Ice Strike Ini Level 2 Sangat Cepat Sekali Level 2 Oke Lanjut Sky Gift Kita Coba Main Game Baru Seperti Apa Sky Gift Ini Ayo Apakah kita Mendepang paket Gratisan Dari paket Seperti Ini Cara Main Saya Belum Bergerak Sama Sali Tampung Semua Paket Yang Ada Oke Karena Harus Bergerak Seperti Ini Game Lanjut Kita Ke Game Berikutnya Tetris Ini Dia Game Yang Legendary Sesuai Handphone Suaranya Oke Kita Aktif Suaranya Tidak Masalah Tris Wah Dengan Suara Efek Efek Di Jamannya Tahun 80-an 90-an Seperti Ini Kita Cepatkan Juga Oke Kita Lanjut Game Berikutnya Tris Biasa Nitro Racing Kita Mainkan Juga Seperti Planet Racing Halo Oke Jadi Kita Harus Melewati Halangan Halangan Udah Mau Mobil Di Depan Kita Bisa Maju Bisa Mundur Oke Lanjut Ke Game Terakhir Ninja Up Seperti Apa Ninja Apa Ini Game Baru Oh Kita Melewati Rintangannya Ada Seperti Ini Bisa Kiri Kanan Hop Hop Yap Oke Lanjut Yang terakhir Ada settingan apa Disini Pengaturan Pengaturan Nada Nada Dering Volume Modering Nada Getar Ada juga Nada Tombol Nada Peringatan Oke Pengaturan Tampilan Wap Paper Satu Ada Tiga Wap Paper Seperti Ini 60 Latar Bisa Diatur Mau Redut Terang Durasinya Selama Berarti Layar Siaga Layar Siaga Ini Di bagian Depan Ada Sejam Yang Bisa Tampil Pengaturan Tampilan Bertahuan Profile Ini dia Profile Standar Waktunya Bisa Kita Atur Disini Pengaturan Panggilan Bisa Filter Nomor Juga Yang Kita Tolak Telepon Bahasa Bisa Ganti Pembuka Pesan Pembuka Oke Perangkat Perangkat Headset Pengaman Ada Kode Pengaman Jadi Bisa Pake Kode Buka Pengaturan Jadi Kita Bisa Pilih Yang Favorit Kembali Pengaturan Awal Oke Ke Default Semuanya Sudah Hilang Tadi Default Ya Seperti Ini Jadi Nokia 105 Handphone 2000an Praktis Sesuai Dengan Kegunaannya Yang Sudah Terbiasa Memakai Handphone Besar Seperti Ini Oke Ini Langsung Merasa Sangat Ringan Praktis Namun Ini Akan Membuat Kesulitan Untuk Teman Teman Yang Lahir Di Tahun 2000an Atau 2010 Ke Atas Karena Sudah Jarang Sekali Memakai Seperti Ini Kita Coba Tes Ke Charger Sekarang Tadi Kita Belum Tes Charger Kita Konekkan Chargernya Ini Tipe Micro USB Saya Coba Konekkan Ke Listrik Seperti Apa Apakah Ada Notifikasinya Sedang Mengisi Seperti Ini Notifikasinya Oke Teman Teman Terima Kasih Selalu Bantu Channel Ini Dan Klik Tombol Like Dan Klik Tombol Subscribe Jika Ada Pertanyaan Bisa Klik Tombol Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jika Ada Tambahan Lagi Saya Bakal Tulis Di Kolom Deskripsi Sampai